Oke, kembali lagi di review produk Saya akan mereview sebuah produk wapar dari Nissin wapar rasa keju Saya lihat sendiri Ini wapar dari Nissin ya Dengan gambar yang khasnya ya Dari dulu Nissin seperti ini Ya Nah ini Terus ini ada gambar keju dan wapar ya Cukup menarik ini gambarnya Cukup menarik, perhatian nih Ada alasnya juga seperti ini Jadi mirip kayak Potongan-potongan seperti tempe dan sebagainya ya Jadi keju dipotong seperti ini Ya, cukup menarik ya Misalnya ada tulisan wapar rasa keju ya Oke Disini sudah ada halal MUI-nya juga Ya Tampilannya kuning ya Emang keju biasanya warnanya kuning Menggambarkan dari kejunya sendiri ya Seperti halnya Wapar lain itu di Tenggo, Nabati dan sebagainya Ya Ini tampilan depannya Kita lihat tampilan belakangnya Ada komposisi dan sebagainya Ya Komposisi ya Dua bahasa saja Ada barcode-nya Ada SNI-nya juga ya Disini Terus disini Ada informasi nilai gizi ya Terbiasa ini pasti selalu dicantum di kemasannya ya Ini ada bar Apa QR kode ya Jadi itu Oke Ya, seperti itu tampilannya cukup sederhana ya Dari SNI-nya ini Lalu Seperti apa Isinya Oke Saya buka dulu ya Waparnya Tadi ini SNI-nya Ini SNI-nya Rasa keju Oke Saya buka dulu Satu persatu kita buka dulu Oke Bisa dilihat sendiri ya Ini Waparnya Wapar keju ya Tak jauh beda dengan wapar keju lainnya Oke Kita coba dulu ya Nisin wapar Rasa kejunya Jadi khas Nisin sendiri waparnya Untuk kajunya Cukup rasa gurihnya Enaknya Cukup rasa banget ya Disini kelihatan krim kejunya Kriuk-kriuk khas Renya Wapar Nisin juga Cukup rasa banget ya Tapi lebih enakan yang Nisin wapar Coklatnya ya Itu lebih Enak banget Ini cocok buat camilan Saat santai Temani dengan Minuman teh Kopi dan sebagainya ya Atau minuman coklat Juga lebih enak Ya Oke Sekian review Dari Nisin wapar Wapar rasa keju Cheese flavor Dan sampai jumpa Di review Produk Lainnya Bye 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 Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video